Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel Di channel yang membahas putar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang Nah, di video kali ini teman-teman saya mau membahas tentang Driver Maxim Pemula Dan disini statusnya belum ada rating ya Apakah bisa dapat orderan Hal ini seperti yang ditanyakan oleh salah satu sahabat kita Dari Razor Fauzi ya Nah, dia bertanya seperti ini Akun tanpa rating gimana bang? Kayak akun baru apa masih bisa dapat orderan ya Jadi maksudnya kalau baru daftar kan belum ada ratingnya Karena rating juga punya pengaruh terhadap orderan Apakah bisa juga dapat orderan Nah, saya akan jawab teman-teman disini Saya buka dulu aplikasi Maxim Driver Atau text drivernya Untuk nanti mengetahui jawabannya Seperti apa Nah, ini saya matikan dulu mode autonya Takutnya dapat orderan ya Karena sudah Sudah larut malam dan saya tidak ada niatan buat ngalong seperti itu Nah, mengenai jawaban tadi teman-teman untuk rating Maxim baru ya Yang baru daftar Belum ada rating Tentunya berpeluang ya Tetap bisa dapat orderan Karena apa? Karena kalau akun baru tidak bisa dapat orderan Gimana dia keberlanjutan ke depannya Yang penting syaratnya sudah terpenuhi ya Seperti sudah melakukan verifikasi ya Seperti ini di bagian paling bawah Ini kalau misalkan kita baru daftar Itu bakalan ada perintah untuk melakukan verifikasi ya Di bagian paling bawah Nah, selanjutnya Setelah kita verifikasi Nanti dipastikan di sini ya Di bagian layanan itu statusnya dihubungkan Kalau akun baru yang belum prioritas Next Pastikan kamu sudah mengisi saldo Maxim ya Nah, saldonya itu bisa kamu isi Di sini ya Bagian uang Lalu isi saldo akun ya Nah, nanti minimal 50 ribu rupiah Atau bisa juga kalau mau mengisi lewat saya Juga bisa hubungkan saja nomor yang ada di deskripsi channel youtube ini Nanti kamu bisa mengisi di Alfamart Atau lewat Mbanking juga bisa Saya juga sudah buat Video-video tutorialnya Bagaimana cara mengisi saldo Maxim Driver Nah, itu teman-teman ya Nah, pastikan nanti Di daerahnya Ini penting banget nih Di daerah yang tempat kamu narik Itu ada orderannya Gitu Karena kalau nggak ada orderannya Ya, mau sampai sebulan pun Ya nggak dapat orderan gitu loh Nah, jadi dipastikan Nanti pas kamu buka aplikasi Ada orderannya seperti ini Nah, untuk mengetahuinya Pastikan Anda di layanan ini sudah diaktifkan ya Ada delivery, bike, food and shop Ya, sama food and goods Ya, minimal dua lah Baik sama delivery Atau baik sama food and shop Ya, karena minimal harus ada dua layanan yang diaktifkan Kalau sekarang Nah, nanti kalau sudah muncul seperti ini Kamu bisa minta order ya Untuk akun baru Cara mendapatkan orderannya Dengan cara minta order seperti ini Klik orderannya ya Terus kita klik minta order Karena Kalau untuk dapat orderan secara auto Itu masih susah ya Orderan auto itu dapatnya yang baik teman-teman Yang baik seperti ini Cuman Jarang ya Orderan auto itu bisa Masuk ke akun baru Rata-rata harus Nyari orderan yang Food and shop Ataupun delivery terlebih dahulu Atau food and goods Nanti bisa simak tutorialnya Bagaimana cara menggunakan Maxim food and goods ya Di video-video saya yang lainnya Nah, seperti itu teman-teman Yang bisa di-share di video kali ini Semoga bermanfaat Dan terakhir Jangan lupa ya Ini di Maxim food and shop Itu ada orderan fiktif Jangan sampai Kita justru dapat Orderan fiktif tersebut Oke Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton